Salam seduh kopi Indonesia, hari ini lagi ada di Puri, ini Recipon loh, ini ada di Mo Coffee. Mau kopi? Mau banget, yaudah, kita masuk, kita pesen. Sampe banget nih, ini tempat parkiran untuk sepeda-sepeda. Sepeda, ui. Ada oat milknya, disitu ada outside. Mesin yang digunain, Simonelli, itu Onebrook, mungkin Simonelli Apia, kemudian sampingnya, glidernya itu, kalau tidak salah, mejer ya. Wow, kelihat menu makanannya aja ya. Boleh izin videoin nggak? Iya. Apa rekomendannya, Kak, disini? Yang kopinya? Yang kopinya? Yang kopinya ada Mo Koso Arenbolt, Arenlight, Karamong, sama Hatsuna. Oh, saya nyobain Mo Koso Pandan aja deh. Mo Koso Pandan, ada lagi? Ada lagi, apa lagi? Non kopi, non kopi apa? Yang non kopinya ada di sebelah sini, ada coklat klasik, masamate, sama rat coklat. Nggak terlalu mahal loh, range-nya murah-murah, ini 18-an, 13-an loh. Tuh, yang mana? Mo Koso, itu kopi ya? Mo Koso itu non kopi, Kak. Oh, non kopi, Kak. Yaudah boleh, mau suku kopi. Mau suku kopi, jelly. Ada paket nggak sih, Kak? Sama makanan gitu? Paling yang steak yang ini, sama. Kayak gini, ya. Oh, yang... Oh, makanan berat ya? Iya, betul. Yang snack-nya. Kalau snack, maaf, Kak. Ini segera... Bisa goreng keju, cireng rujak, taurungki. Salsis, 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 and fries. Risol mayo. Ada? Risol tinggal yang roget mozzarella, Kak. Oh, oke. Risol, Kak. Apa? Isinya 2, Kak. Isinya 2? Yaudah, kita cobain risol roget, ya. Jadi berapa? Udah, itu aja. Sekarang 58 ribu, Kak. Curious atau cash? Cash aja. Cash, curious, cash, cash. Nanti ada bunyi, ya. 100 ya, Kak. Iya, betul. Untuk harga murah banget, sih. Dibanding-banding yang sebelum-sebelumnya, kalau kita ngopi muter-muter tuh keseringan di 30 ribuan. Di sini, untuk kopi susu bola aren aja itu 18 ribu. Terus yang paling mahal untuk kopi susunya aja 22 ribu. Rampai banget, loh. Beneran. Jadi malu sendiri untuk... Terima kasih. Ini beneran ramai banget, loh. Apa? Ada stick. Oh, sticknya. Oh, padahal kesini untuk sticknya yang nggak terlalu mahal, ya. Terus kalau untuk ngambilnya, nih. When beat and flash, please take the meal. Jadi kalau ininya bunyi, itu ambil. Udah wonder-nanya jadi. Kalau lihat areanya tuh, areanya tuh banyak banget, ya. Dan outdoor semua. Tapi belakang juga ada. Oh. Oh. Ini super duper asik, sih. Oh, bukan. Ada bunyi-bunyi-bunyi. Kira ini, nih. Ini termasuk danau buatan, ya. Ini apa? Mau diperluas ke sana atau gimana, nih? Belum tahu, nih. Tapi ini lega banget, sih. Untuk bagian belakang, ya. Kekinyan banget, sih. Dengan batu-batu di bawah. Ini udah umum banget sekarang. Hah? Ini kayak di Bogor. Ya, ini kayak... Ya, kayak nako Bogor, ya. Modelannya juga ngambilnya pake ini, nako Bogor. Dan sekarang banyak memang yang udah modelnya pake bib, gini. Ini tuh siang-siang kayaknya duduk di sini sambil ngeliatnya danau. Gak panas, ya. Karena pohonnya indang. Di bawah pohon semua. Areanya outdoor. Outdoornya ini kayak 70% outdoor. Atau. Di atas ada lagi. Coba kita lihat atasnya seperti apa. Atau. Atasnya ini ada outdoor, ada indoor juga. Dan... Ah, memang. Oke. Di sini juga kayaknya udah sengaja pasang paramet. Dia nggak terlalu panas, ya. Bagian atasnya. Ini outdoor, indoornya dikit. Indoornya AC. Dan di sebelah sini... Ada lagi, ya. Dia ngasih banyak konsep untuk tempat duduk. Jadi tematik gitu ya. Modelan tempat duduknya ada yang dari... Apa sebutnya ini? Semen. Dengan kayak unfinished gitu. Terusnya di sebelah sininya... Tema lain dengan kursi yang nyaman. Ada bantal di bawahnya. Terus di dalam ada ruang AC. Ya kalau bisa dibilang ini 70% si outdoor semua, ya. 80% mungkin tapi 90%. Nah, kita bisa lihat pemandangannya dari sini. Ini asik banget ke arah sana. Wah. Iya. Keren, ya. Duduknya di sini aja. Biar... Oh, duduk di bawah aja sana. Paling... Ini pengen duduk di sini sih, di atas. Tapi yang sebelah sana. Cuma kayaknya untuk duduk di bagian yang bisa melihat ke alam terbuka lebih asik. Jadi kita duduknya di bawah aja. Sambil tungguin minumannya. Jadi... Bunyi, guys. Panggilan alam. Panggilan alam. Saya ambil dulu minumannya. Dan makanannya. Bisa dipencet nggak sih? Nggak bisa dimatiin ya? Masih. Masih. Makin ramai yang datang, ya. Iya. 17. Makanan. Makanan. Risol. Nanti dipanggil lagi. Nanti dipanggil lagi. Jadi dua kali baliknya ya. Tinggal risoles menuzarilahnya dulu. Terus. Kayak... Ada punya pager yang man dulu. Panas. Sebelah sininya silau. Panas ya nggak sih silau-nya? Iya. Silau. Ada es krim siapa itu? Nggak ada orang yang duduk. Sudah. Sini silau nggak sih? Silau. Kita pindah dulu aja sebelum kita memulai untuk mencicipi makanan dan minuman. Sini silau. besoles isinya dua mari kita cicipi apa rasa dari si pandan kopsu ini sebelum dicicipi sepertinya saya akan membacakan ulang harganya biar pada ingat kalau harganya tuh berapa sih ini mau kopi susu pandannya ini Rp21.000 kemudian disini ada mosu kopi jeli kayaknya jelinya itu yang rasa kopinya tuh jeli ya karena ini cuma susu sama jeli aja terus disini ada risoles raget mozzarella harganya Rp18.000 ini Rp21.000 Rp19.000 Rp18.000 ini untuk yang risolesnya ini Rp18.000 dapat dua berarti satunya itu sekitar Rp19.000 ya terus disini juga udah termasuk pajak karena enggak ada tujuan teksnya lagi enggak ada service charge juga iyalah nggak ada service charge kita tadi ngambil sendiri kan saya hampir dua kali bolak-balik gara-gara minumannya udah jadi kemudian makanan belum terus bunyi lagi ngambil makanan dan kemudian apa sekarang saatnya kita cicipi kasih pandang rasanya gimana sepertinya ada harga ada rasa ya eh rumpah lagi jujur kayaknya udah ketahuan nih dari muka ya dari cara saya cicipi udah ketahuan rasanya seperti apa untuk ukuran kopi susu terus kasih pandan kayak terlalu cair gitu kayak kalau kita ngomongin kopi susu kan pasti ada kayak creamy atau mungkin yang istilahnya bodinya ada sedikit lah ya dan jujur ini pandannya juga nggak terlalu berasa kalau mau tahu rasanya cobain sendiri nggak bisa bilang yang lain yang jelas ini bukan selera saya bukan selera saya ya mungkin selera yang punya mungkin selera barisanya simokopi mungkin seleranya customer sini yang lain tapi ini bukan selera saya cobain mosu coffee jelly itu dia barisnya kamerawan bilang kok sedotannya pakai yang kecil ini ya karena di dalamnya jelly bagaimana saya minum jelinya apakah ada sedotan yang lain kalaupun ada sedotan yang lain yang besar seharusnya sih pas lagi di awal dikasih udah langsung yang besar ya ini hanya sekedar kritik sarannya membangun lah ya jangan dianggap lagi dibully karena dengan sedotan sekecil ini gimana dengan jelinya dan nanti kalau misalnya mau kopi jawab kan ada sedotan yang besar bisa ambil sendiri ya bisa ngambil sendiri bener banget ngambil sendiri tadi juga kopi susunya semuanya ngambil sendiri sampai-sampai garpu saya minta juga sendiri terus ya sedotannya kalau provide ini udah dikasih duluan saya nggak minta sedotannya dikasih ya sebenarnya kasihnya gede karena jellynya nggak bisa dimakan kecuali oh tau triknya mungkin dibuka semua well jujur harus nih tempatnya udah oke banget buat saya asik baru dateng ngeliat wih rame kayaknya seru nih pilihan tempat duduknya banyak adem banget di bawah pohon ada melihat danau kemandangan di belakang sana cuman kenapa langsung gedean ya ketika pas lagi minum kayak kurang ya beginilah ya apa yang dibilang ada rasa ada harga bener banget nah sekarang kita cobain risoles raget yang harganya Rp18.000 per piecenya berarti Rp9.000 oh tuh mozarellanya ini kalau misalnya tadi masih lebih panas oh tadi panas sih kayaknya bisa ditarik gitu kali ya ah oke kok tiba-tiba pake tangan lagi belum punya tangan baru ya sudah lah hmm kelihatan di jari oilynya ini pake deep fried kayaknya ya masaknya pasti sih kan banyak begini ya o o o o o o o apalagi yang perlu dibahas kalau tempat duduk hmm rasanya 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 gimana rasanya biasa aja sih ee rasa risoles kelasi keju kalau dilihat kan kelihatan tuh ya cuma ya biasa aja bisa kelihatan kan ke dalamnya dimana adonannya masih terlihat seperti adonan ya jadi kalau misalnya udah ngerti risolnya harusnya gimana tinggal lihat aja dari teksturnya tadi pas dilihatin dan bakal ketahuan rasanya seperti apa jadi buat saya mungkin disini adalah tempat yang jual buat kongkoban kawan-kawan ya karena ini jujur rame banget tempat yang rame banget mungkin jadi kayak lagi dia kalau sekarang lagi viral dan banyak anak-anak yang dateng temen-temen orang-orang tuh anak-anak tongkrongan gitu yang datengnya rame-rame lima orang enam orang kan dia-dia bersepuluh mungkin kayak beli paketnya yang si stick ya yang stick 30 ribuan udah sama minuman dapet ST manis ya kalau tujuannya kesitu ya gak apa-apa dan memang udah oke rasanya mungkin ya tapi saya belum cobain terus namanya juga mau kopi saya dateng kesini karena mau kopi tapi kopinya kurang sorry to say i must say that karena ini gimana ya oke iya coba coba nih kamu coba ini semuanya silahkan dicicipi oleh istri tercinta nanti nanti yang coba coba giliran aku yang nyobain ini mau kopi susu pandan oke encer banget encer banget enceran gak ada rasa apa-apaan ini ya preparan kali ya gimana kalau ini sih ya gak bisa disedot bener mau minumnya juga susah karena ada jelly gitu loh ini usah kebawa-bawa nih harus ke atas gini ini nah karena aus enak aja yang ini mah hehehe kita cobain ini nih wow 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 hmm apa ya beneran ini nih kalau udah kayak gini ini apa sih sebenarnya wortel ya wortel wortel hmm hmm kok ya cobainnya ini pake saus jus masih enak kan harus soalnya ml kitchen enggak jauh lebih mahal iya lebih mahal yang dingin kayak gitu ngasih mahal tapi enak kalian tujuh nggak dengan mahal tapi enak daripada mau nyaris kita coba tanyain kesebelah sana ada enggak sedotannya dia oke tanya nah ternyata ini ternyata ada ya sedotan yang besar tapi entah kenapa tadi pas lagi dikasih sedotannya yang kecil kayaknya lebih enak langsung ini udah pakai ini karena biar jelinya bisa langsung ke isep ya ini gede banget tuh wow ini mau mau suu ya mau suu mau susu kopi jeli jadi jelinya yang rasa kopi kalau udah minum kayak gini kan lebih enak nih bisa ngerasain susu manis marasnya jeli jelinya harus kopi udah that's it kita aja terus juga kalau lihat dari tadi ya pas saya ke depan pas ngambil si sedotan itu rame yang lagi ngantri orderan tuh banyak enak banget jadi memang tempat ini rame banget enak mungkin buat santai ya ya bener sih buat santai nyatai banget enak banget suasana-suasana yang kalau ngobrol sama temen itu sejuk-sejuk gimana gitu di sore-sore ini sambil kalau dari sini dari posisi saya duduk itu sambil pandangin ke danau tuh enak-enak banget terus juga sebelah sana asri banyak pohon-pohon terindang ya namanya juga orang Indonesia ya kalau di pinggir danau rasanya enak aja gitu sambil bengong juga enak sendirian enak tapi kalau sendirian paling iri sampai yang lain karena yang lain tuh lagi ngobrol tuh pada seru-seru banget well lagi jadi udah gitu aja di sini first time pertama kali saya datang ke sini jadi selalu yang saya pengen tahu tentang kedai kopi baru adalah first impressionnya kesan pertama saya datang ke sini melihatnya besar wah gede keren cuman pas saya kesan meminumnya agak nggak sesuai ekspektasi lah ya biasa kalau rame mungkin rasanya kurang tapi kalau rasanya bagus mungkin nggak terlalu rame kadang mungkin kayak gitu ya rame juga hidup so buat yang pengen cobain dan mau kopi silahkan banget datang kepoin aja mau kopi puri di Instagram ada datang langsung cobain banyak menu ada banyak paket banyak minuman makanan jangan lupa like komen subscribe dan share jika ini bermanfaat buat kalian and see the next video bye